Assalamualaikum dan salam sejahtera Selamat datang ke dalam channel ini Sebelum mula sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini Terima kasih Rupa-rupanya Najib sendiri penyebab gagal rayuannya Berita penuh Mahkamah Persekutuan memutuskan Datuk Seri Najib Razak sendiri sebenarnya Menjadi penyebab proseding rayuan beliau bagi kes membabitkan dana SRC International Tidak didengar oleh panel hakim terdahulu Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Vernon Ong Lamkiat Yang membacakan penghakiman Majority 41 itu Telah menolak permohonan bekas Perdana Menteri Untuk menyemak keputusan panel Mahkamah Persekutuan sebelum ini Yang mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun Serta denda kerana menyeleweng dana SRC International berjumlah Rp42 juta Tiada penafian hak permohon dan tiada perlanggaran keadilan dalam kes itu katanya Keputusan Majority itu dipersetujui oleh Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Rozaria Bujang Dan Datuk Nordin Hasan serta Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Abu Bakar Jais Hakim Besar Sabah dan Sarawak Datuk Abdul Rahman Sebli Yang mempengurusikan panel lima hakim itu membuat keputusan bertentangan Dalam penghakimannya Ong berkata Peguam Najib sendiri yang enggan membuat penghujahan lisan Sejak permulaan prosiding rayuan tahun lepas Walaupun Peguam Datuk Hisham Tepotek Dibenarkan berbuat demikian oleh Ketua Hakim Negara Tuntengku Maimun Tuan Mat Yang mengetuai panel hakim sebelum ini yang menolak rayuan itu Menyentuh mengenai penangguhan rayuan Najib Yang dibangkitkan oleh pihak pembelaan Ong berkata makamah mempunyai budi bicara mutlak Untuk membenarkan atau tidak Sebarang penangguhan dan panel terdahulu Telah menggunakan budi bicara mereka secara bijaksana Oleh itu tiada merit untuk semakan keputusan itu kata hakim Mengenai permohonan Najib Untuk semakan terhadap pelepasan Peguamnya Hisham Daripada mewakilinya semasa rayuan tersebut Hakim itu berkata Sementara itu mengenai permohonan Najib Untuk semakan semula sabitan dan hukumannya Makamah memutuskan panel terdahulu Telah mempertimbangkan 94 alasan rayuan Penghujan bertulis dan keputusan makamah terdahulu Yang mendengar kes Najib Oleh itu Penghakiman majoriti membuat kesimpulan Bahawa tiada merit untuk semakan keputusan makamah terdahulu Yang mengekalkan sabitan dan hukuman terhadap Najib Kata hakim itu Menyentuh mengenai penangguhan rayuan Najib Yang dibangkitkan oleh pihak pembelaan Ong berkata Makamah mempunyai budi bicara mutlak Untuk membenarkan atau tidak Sebarang penangguhan Dan panel terdahulu telah menggunakan budi bicara mereka secara bijaksana Terima kasih kerana menonton